Intro Gelaran Kyo Heritage Cross Country Part 1 yang digelar di kawasan destinasi wisata Gunung Iren, Kalurahan Pengkok, Kapanemon Padong, sukses dilaksanakan. Event ini bahkan digadang menjadi acara tahunan. Wakil Bupati Gunung Itul, Harry Susanto mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan, khususnya zona barat. Selain meningkatkan kunjungan wisatawan, gelaran ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Heritage Cross Country diikuti sekitar 95 kelompok dengan jumlah peserta kurang lebih 475 orang. Selain masyarakat umum, gelaran ini juga diikuti perwakilan organisasi perangkat daerah, perwakilan Kapanewon, dan instansi lain seperti Polri dan TNI. Panemu Padong Imam Santosa mengatakan, Cross Country diharapkan dapat menjadi sport turism di Gunung Iren. Menurutnya, destinasi ini memiliki panorama indah, namun belum maksimal dalam pengelolaannya. Sementara, Kepala Dinas Pariwisata Gunung Itul, Arief Aldian menyampaikan, pihaknya menyambut baik gelaran Heritage Cross Country. Acara ini diharapkan dapat masuk dalam kalender of event Dinas Pariwisata. Banyak pilihan tema pengembangan destinasi wisata di Gunung Itul dengan harapan mampu memberdayakan masyarakat dan meningkatkan perekonomiannya. Heritage Cross Country Gunung Itul memiliki rute yang cukup ekstrim, melalui area persawahan, jalan kampung, dan sungai. Panjang rute mencapai 10 km, sehingga diperlukan ketahanan yang bagus bagi para peserta. Demikian, Daksinarga TV mengabarkan.